Ngebayang gak sih kalau lo udah bener-bener tekun ngejalanin satu hal Terus tau-tau bos lo ngajakin orang yang lo gak kenal Masih jauh lebih muda dari lo Tapi lo cuman suruh telen aja Tidak ada penjelasan apapun Salah satu persyaratan penting untuk bisa Menjadikan ordal ini Baik adalah Coach kasih solusi Fenomena ordal itu menyebalkan Ini rame banget kemarin Orang dalam, liat statementnya Anis Fenomena ordal menyebalkan Etika luntur Ini sempet ramai kemarin mau gak mau kita sebagai warga negara Indonesia Melihat sempet ramai banget Tiga capres debat pertama Tapi bukan itu yang mau gue bahas Tapi soal itu dulu ya Gue udah lama Gue udah lama Gak nonton Perdebatan Seasik itu sih, jujur ya Ini tolong diplomatis Ini normatif ya Ini gak maksud gue giring kemana-mana ya Gue gak akan giring kepada siapapun Gue gak akan Gue cuman bilang bahwa obrolannya tuh Asik banget Substansial banget Dan samber-samberannya tuh menurut gue gokil banget Setara Sorry, lebih bahkan Lebih seru dari World Cup Itu dari gue But anyway Terus lu mau ngomong apa? Coach Oke Tapi bener Kalau kita ngomongin Tolong Tolong jangan Eh Tolong jangan bahas itu Oke Oke Kita kan gini Kita kan gini Perkara Banyak hal-hal yang kita lihat Tapi karena udah jadi Satu kelaziman Udah hopeless gitu Banyak gak sih lo? Kayak contoh Kita udah tau pasti deh Kalau misalnya ada Ya lo kan udah gak dengerin musik gitu ya Udah gak nonton Tau ada namanya konser gak? Jadi ada grup musik Katanya fiera atau apa Tau kan ya? Tau Terus dia jualan tiket Lo ngerti gak sih? Pas gue ngomong gini Ya ngerti udah Paham ya Dia jualan tiket gitu Pasti kan ada ordal-ordal Yang dengan tanpa upaya Bisa langsung dapet tiketnya Sebelum yang lain mulai ngantri Yang kemarin sempet ramai Pas coldplay juga katanya ada Makanya di Indonesia kan cuman sekali kan Sehari kan Sementara di Singapura Dari tadinya 2, 3, 4 Akhirnya 6 bro Kenapa? Karena menurut mereka beres Itu satu Dan yang kedua adalah Gue gak tau Kenapa setiap family company Itu kan identik banget ya Cuman maksud gue gini Apakah ordal selalu negatif? Itu dulu deh Enggak juga Makanya kayak misalnya Ada Pak Salim Ada Axton Salimnya Nah maksud gue Apakah yang dinamakan dengan keluarga Sama dengan ordal? Itu dulu tuh Karena Yang gak dipungkirin sekarang gini Kalau punya Gue coba kontradiktif ya Kalau punya anak Pinter Ini gue kasih tau aja ya Yang gue faham nih Di keluarga-keluarga gue punya usaha Ini Cina nih Kita ngomong Cina dulu nih Cina itu ada kalanya Saya harus sedikit Narsis Emang lu Cina? Ya ada Cina Ada Cina Cina itu Iya juga ya Gak usah dibahas Kayak langsung ke Iya sekarang gue baru sadar Iya juga ya Iya juga kan Iya bener Terus sorry Selfock Selfock Terus Terus Nah jadi Itu kadang kalau di Keluarga besar kami lah Besar lah ya Besar banget ya Itu Dia harus kerja dari bawah Oh iya bener Nah berarti kan bukan ordal Gak harus keluarga kan Karena ordal identikan keluarga Ini rame debat kemarin Pasti ngarahnya kita tahu Nih gue coba Coba kontradiktif nih Pastikan Pak Anies bisa saja Ngarahnya kepada ke Calon-calon pasangan yang lain misalnya Itu kan udah jelas Maksudnya gini Kontekstualnya dulu Hampir selalu Keluarga Gak ada Gak ada Pasti orang tua sayang anak Betul gak Iya Iya kan Tapi bentuk sayangnya itu yang kayak gimana kan Betul ya Ini penjelasan Salah satu bentuk penjelasannya Karena menurut gue Kalau salah kaprah Kayak makanya yang perusahaan Keluarga lo itu Yang Chinese itu Menurut gue Masih dalam konteks yang wajar Bahkan bagus Dalam memastikan Ordal itu Bukan secara negatif Kenapa Karena dia memberikan peluang yang sama Untuk anak-anaknya Dan merasakan Anak-anaknya berproses Sebelum akhirnya bisa Menggapai posisi puncak Oh iya Pak Antoni Salim itu Bahkan anak Anak bungsu loh bro Bukan anak sulung Nah iya kan Pak Lim Suilyong itu punya tiga anak Eh sorry punya empat anak Iya kan Anak lakinya ada tiga Nah Antoni Salim itu Laki-laki bungsu Padahal kalau hitung-hitungannya Mestinya kan yang sulung Harusnya Harusnya Tapi Benar-benar diberikan ruang Untuk yang Benar-benar Paling berkinerja Jadi Gini Lo lahir dimana kan Gak bisa milih Lo ada di keluarga Seperti apa kan Gak bisa milih Bahwa ternyata Bapak lo konglomerat Gitu ya Bapak lo punya usaha Artinya ya udah jelas Lo punya ruang Lebih terbuka Tapi bagaimana Lo memanfaatkan Ruang yang lebih terbuka itu Dan bagaimana Si bapak Kemudian memilih Di antara opsi-opsi Yang ada Gak pada saat anaknya Baru lulus kuliah Langsung disuruh Jadi direktur Karena udah pasti ngaco Dia gak paham Berproses Ini kita kupas dulu ya Berarti Ordal itu Bisa dibilang Ada dua aspek Bagian dari budaya Yang pertama adalah Ordal dari keluarga Yang kedua Ordal dari relasi Bisa dong Apalagi coba Soalnya biasanya Dari dua itu tuh Jadi meskipun Dia gak sedarah Tapi Karena relasi Teman lama Kayak misalnya Pak Nadiem Masuk ke Gojek Katanya Bawa beberapa Kawan-kawannya Masuk ke Kemendikbud Anda tajam banget ya Iya betul Masuk ke Kemendikbud Saya mau Tadi pelan-pelan gitu kan Terus dia bawa orang-orang Dari Gojeknya Ke Kemendikbud Betul Ya bener Mackenzie Pak Nadiem Bawa orang-orang Dari Mackenzie Ke Gojek Lalu Terulang lagi tuh Pak Nadiem Bawa anak-anak Gojek ke Kemendikbud Bawanya itu Kan itu belum tentu sedarah kan Kan ada dua kriteria Sebelum kita bicara Ordal definisi Secara umumnya Itu seperti apa Tapi kan Ada orang yang lo kenal Sama ada orang Yang lo kenal Dan lo tau Dia mampu Oke Paham ya Kalau lo cuman Bawa orang yang lo kenal Lo tutup mata Dia mampu atau enggak Itu masalah Tapi Bahwa lo kenal dia Dan lo tau dia mampu Artinya Kenal itu Menjadi Sufficient condition Paham gak sih Lo yang istilah statistik Ada necessary condition Ada sufficient condition Necessary itu harus terpenuhi dulu Sebelum yang ini terjadi Lo gak bisa ngejar ini Kalau gak ada ini Jadi fondasinya tuh Namanya necessary condition Oke Kalau necessary conditionnya gak ada Percuma lo ngomongin Sufficient condition Necessary conditionnya adalah Ability lo Skill lo Talent lo Oke Kalau ini yang gak ada Perkenalan itu Percuma Nah sekarang kebalik Faham ya Karena gue kenal lo Perkara lo bisa atau enggak Itu urusan nanti Nah itu yang berbahaya Oke Kita mulai tajemin lagi ya Pembahasan kita kali ini Tentang ordal Ordal Yang memang kita harus Fahami sekarang ini Memang isunya Sebagai pengusaha Sebagai pekerja Atau Pegawai gitu ya Ini selalu ada Oke Baik itu Ownernya Atau baik itu Manager atau mungkin Direkturnya Nah ini dua-duanya Makanan kita bahas Sesuai dengan DNA nya Kasih solusi adalah Ya bisnis dan karir Betul Nah rame yang dibicarakan Kemarin Pada saat debat Capres Kita lihat Ini kita coba pembahasan Dari segi netralnya Teman-teman deh Yaitu Seru banget Serunya adalah Banyak serang-serangannya Dari segi Hukum HAM Korupsi Dan sampai Kerana Pemilihan atau pendatapan Wakil calon presiden Atau mungkin Calon wakil presiden Itu juga sempat Diangkat sama Pak Anies Baswedan Betul Yaitu tentang Fenomenal ordal ini Menyebalkan Dan gue nungguin Gue coba untuk Oke deri Coba tenang Coba diplomatis Adil Tengah-tengah Dan mohon maaf Ternyata gue setuju lagi Jadi lu udah bangun ini Untuk mengatakan setuju gitu ya Aduh Bukan Gue ngomong secara global dulu Tapi bener Kan gini Bener-bener menyebalkan Iya Maksud gue gini Betapa banyak Orang-orang yang udah ngantri Begini kan Ini kalo kita bicara Antrian untuk tiket aja gitu ya Kan kurang lebih begini ya Iya kan Hanya karena gue Karena si orang ini kenal Jadi antrian ini terputus Otomatis Dia ada di depan Ini kan bermasalah Berapa banyak orang terlewati Ya kalo emang pinter Gak salah dong Iya makanya Ya memang Sekarang kita ukur Oke ordal Kita bahas Ordal dulu coach Bantu gue Dia pindah ke depan Ditaruh di depan Syarat-syaratnya apa Coba Kita ngomong dari segi Yang jangan negatif Melulunya dulu aja deh Positif ya Syarat-syaratnya kalo dia Dapet jata orang dalam Dia harus gimana dulu Profesional Iya profesional Kita udah sama-sama ngerti Maksudnya apa ya Oke terus Enggak kerjanya memang dia Tulus profesional Jadi disini judulnya gini Bagaimana cara Menyikapi ordal itu Positif Gue pengen tau dulu nih Bagaimana Menyikapi ordal itu Positif Dikatakan positif Misalnya Syarat-syarat ordal Menjadi positif Apakah dia memang Harus Umurnya cukup Apakah memang Dia Betul-betul Punya track record yang baik Makanya Aturan itu Derry Dibuatkan Untuk memastikan Batas minimum itu Tidak lebih rendah lagi Atau batas maksimum itu Tidak lebih tinggi lagi Jadi ada Ada parameter Kenapa dibuat aturan Supaya parameternya itu Sesuai dengan yang dibutuhkan Oke Tapi kalo sekarang kemudian Parameternya diubah Gitu ya Karena Gue sayang banget Sama Sama lo Dan gue merasa Gue Tanpa ngecek yang lain Dimas ya Atau Renat Atau yang lain Gue gak tanya Kira-kira Derry mampu apa Enggak Gue udah sayang banget Sama Derry Kemudian aturannya Gue ubah sendiri Supaya Derry bisa ikutan Itu bermasalah Menurut gue Nah Disini Ordal menjadi menyebalkan Dan betul Dan banyak yang terjadi Seperti itu Dasarnya adalah Cuma sekedar kenal Tapi tidak ada Eksplorasi lebih jauh Jauh tentang kecakapan dia Nah kan sekarang gini Kalo ada dua orang Sama-sama cakep Sama-sama mampu Sama-sama teruji Yang satu lo kenal Yang satu lo gak kenal Lo pilih yang mana Oh yang kenal Wajar Wajar Udah jelas orang Milih yang dia kenal Tapi kan Masalahnya gini Kita gak ngeliat Kemampuan Kita gak ngeliat Track record Kita cuman ngeliat Gue kenal sama dia Karena dia temen gue kah Karena dia saudara gue kah Karena dia anak gue kah Gitu kan Tapi kan memang Itu menjadi salah Iya Tapi kalo dia memang punya pengalaman Misalnya contohnya Sekarang gini Untuk menjadi Kita ngomong pemerintahan ya Wali kota Ini ngomong general loh ya General loh ya Kita umum ya Bukan itu menjadi sebuah prestasi Siapa yang bisa jadi wali kota kan susah Iya betul Berarti prestasi dong Yang nomor satu yang perlu dilihat adalah Bagaimana saat menjadi wali kota Bagaimana proses menjadi wali kotanya Dan bagaimana saat menjadi wali kotanya Paham ya Karena kalo engga Ya siapapun bisa Contoh misalnya Misalnya gitu ya Gue diminta sama Derry Jadi Karena sesuatu dan lain hal deh Coach bantuin gue dong Untuk ngejalanin Salah satu divisi Dikasih solusi Oke Ya Karena gue kenal sama lo Dan lo kenal sama gue Gue terus ada disitu Dan Karena gue udah Lebih berpengalaman Bahkan melampaui Pekerjaannya Pengalaman gue Dalam menjalankan pekerjaan itu Yang gue lakukan Tinggal telepon kanan kiri aja Dan done deal Bagus dong Bagus Tapi tentunya Gue gak akan bisa dibandingkan Sama karyawan lo Yang bener-bener Memulai itu dong Yang memulai itu dari no Gak bisa dong Iya gak Kenapa gak aci Maksudnya Tapi kan pekerjaan itu dikelar Lebih cepat Betul Kalau diliatnya konteksnya Pekerjaan dilakukan lebih cepat Cuman Kan ada satu hal yang tidak terjadi Yaitu bahwa sebenernya Yang dikerjakan ini Di bawah kapasitas Sebenernya Rene gak ngerjain ini dong Rene ngerjain yang lain Ini pekerjaan jatahnya Anak-anak ini Kenapa kok kemudian Dia jadi kerewesan ke situ Si Rene ini Gitu Demikian juga Dengan pekerjaan-pekerjaan Lain yang ada Dengan lo ada di pekerjaan itu Lo udah ngejalani dengan baik belum Dan bagaimana ya Lo dulu bisa mendapatkan pekerjaan itu Itu kan jadi pertanyaan yang menarik Gitu Kalau lo kemudian jadi Menduduki pekerjaan itu pun Udah gak pas Caranya udah gak bener Iya gak sah dong Untuk kemudian lo menghendaki Pekerjaan-pekerjaan yang lain Kurang lebih kayak gitu sih Gue dapet ya temen-temen Riwah ya Iya awalnya tadi gue coba untuk Berdebat sedikit gitu Maksudnya Gue agak lumayan Agak kepanggil dan kecolek Bahwa apakah iya Setiap kata-kata ordal tuh Selalu pasti negatif gitu Maksudnya Sekarang iya Iya sih memang Sekarang jadi iya Sekarang gini Kita ibaratnya temen-temen Ini ilustrasinya gini Bayangkan ketika Ada sebuah Titik fokus Menjalankan sesuatu Melambangkan fokus kan kita begini ya Nah Kalau dipikir-pikir memang Kalau kita berjalan Berdasarkan fokus yang kuat Bahkan hukum yang berlaku Mungkin di sebuah perusahaan Atau bernegara sekalipun Dia bener-bener lurus Jelas Tegak Nah cuma yang jadi persoalan adalah Ketika Ini menjadi tumpul Sehingga Agak kurang api Saya bilang bangkok dar Ya kan Kan gue bilang Tumpul Sehingga agak kurang Ciamik gitu Ketika pengennya lurus Sebelah gini Tegak Berdiri Bener gak Tuh Kan begini kan Gak mungkin orang ngasih tau Bro Pokoknya Lo selesain dengan secara yang fokus Secara yang berjalan Berdasarkan norma-norma di perusahaan kita Kan gak mungkin Makanya rata-rata Lo harus berjalan dengan fokus Berdiri 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 Fokus satu tujuan Tapi yang jadi permasalahan adalah Ketika Ketika lo mau jalan dengan fokus Tapi sementara banyak hambatan Sehingga Tumpul ke atas Tajam ke bawah Nah ini yang jadi persoalan nih Sama satu lagi sih Dar sebenarnya Itu cakep banget sih Makanya gue setuju dengan istilah-istilah yang Jangan sampai Tumpulnya ke atas Tapi malah tajam ke bawah Itu maksudnya diperusahaan kan juga demikian gitu loh Lo pengen berjalan lurus Tapi malah lo Malah menajamkan ke yang Bawahnya apa coba tadi Misalnya Dimas sudah Ngebangun kasih solusi dari awal Bedara-dara Bareng sama Aldan Diki Lutfi Dan seterusnya Akhirnya di kalahkan Hanya karena lo kenal Rene Yaudah Berarti posisinya jadinya Tumpul ke atas Rene gue taruh sini Misalnya gitu kan Orang-orang lain gue taruh sini Terus Tapi malah gue Menusuk Ke bawah Ke bawah Orang-orang yang berintis Kasih solusi dari bawah Itu jelas Akan memunculkan kekecewaan Di orang-orang yang sudah bergiat Ngebayang gak sih Kalau lo udah bener-bener tekun Ngejalanin satu hal Terus tau-tau bos lo Ngajakin orang yang lo gak kenal Masih jauh lebih muda dari lo Tapi lo cuman suruh telan aja Tidak ada penjelasan apapun Salah satu persyaratan penting Untuk bisa menjadikan ordal ini Baik Adalah Sebelum lo memilih orang yang lo kenal Lo pastikan tidak ada orang-orang lain Yang lebih baik dari dia Yang bisa mengerjakan itu Oke Paham ya Jadi kayak misalnya Ada tiga orang nih Iya kan Ada tiga orang Dan tiga orang ini Ada satu yang lo kenal Yang dua lo gak kenal Yang lo harus lihat adalah Ada kapasitas gak sih yang dua ini Sebelum lo memutuskan Ke yang lo kenal doang Celakanya adalah Lo berhenti untuk menilai yang lain Dan lo percaya Udah deh gue percaya-percaya Ini dia gimana deh Gue jalanin aja Nah itu jadi celaka menurut lo Dari tiga Berarti kalau memang ternyata Gue kenal satu Duanya harus dipertimbangkan Ada syarat-syarat khusus gak Misalnya contoh Oke ada tiga Gue memilih Kira-kira mana yang pantas Untuk mendampingi gue Berarti satunya ini gue kenal Duanya ini kira-kira harus mengukur Bahwa dia menjadi syarat Bahwa dia juga ada kompetensi Untuk gabung sama gue Itu dilihat dari yang mana Apakah dengan satu yang modal Cuma Berjalan itu Lihat dari sisi keseriusannya Atau hanya itu aja Susah soalnya Soalnya kadang perusahaan tuh Gak bisa dipimpin Sama orang-orang yang Main-main Mesti cari yang serius Karena saatnya perusahaan ini Dibawa dengan serius Gak bisa main-main Ya lo udah mesti lihat lah Dia pas lagi Pas lagi relax Itu dia ngapain Dia baca buku kah Dia coba menimba ilmu kah Atau dia cuma joget-joget Kan itu yang perlu Perlu dipahami Kenapa Der Halo Oh Firli udah ditahan Iya 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 Jangan lapor sama saya Gue cuman pengen ngomongnya gini deh Ada Joget-joget Joget-joget mulu loh Eh tapi gue seru deh Lihat deh postingan Anak-anak Gen Z yang kreatif sekarang Yang gue pikir Mohon maaf ya Gue pikir Gen Z-Gen Z Sekarang Yang memang Rata-rata receh Gitu ya Akan terlena Sama fenomenal Tentang Joget-joget Ini gue ngomong secara umum aja ya Enggak Gue ketemu satu Postingan Dua tiga banyak lah Lumayan objektif gitu ya Dengan postingan media-media Tau gak sih Kayak media-media Volix Mirip-mirip gitu lah ya Media-media yang anak-anak Gen Z Anak Bekasi Misalnya media-media yang memang Receh lah dalam tanda kutip Ngangkat 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 apa Tentang fenomenal Era sekarang Yang rame joget-jogetan Dia bilang Bagus lagi Tajem lagi sarkasnya Mohon maaf Bapak yang terhormat Gitu intinya Sekarang ini Kalau menyasar kepada Kami-kami Yang kami pun juga Rata-rata di tier dua Tier tiga Gitu ya Ternyata Gak melihat Satu esensi Nilai Yang Luar biasa Atau valuable Untuk Menyenggol Kebiasaan kami Yang ada di TikTok Dan seterusnya Dengan gaya-gaya Joget-jogetan Kami sudah berpikir Cerdas Jernih Saat ini Serius loh Wah Gue aja kaget Anak-anak konten-konten Kayak begitu Kenapa? Karena kami tahu Bahwa Dulu aja Yang kami lihat Bahwa ternyata Dia yang Sedikit main loh Kelihatan banyak bekerja Ternyata kami merasa dibohongi Ngerti gak? Paham Cluenya Kita tahunya kan dulu kan Kayaknya eranya dari mulai Pak Harto Sampai Pak Jokowi Kan kayak serius Semua Itu aja Yang kelihatan sedikit aja Minim dia Main Main Tanda kutip Ternyata dia ngerasa bahwa Gue ditipu selama ini Nah Terus dia kasih lagi statement Gimana kalau dibalik porsinya Majority-nya yang Main-main Nah Akhirnya mereka begitu gue liat Ini Ah ntar gue tunjukin postingan deh Ternyata malah kelihatan dari seperti ini Udah gak work Mau dibawa kemana gitu loh Itu sebenarnya Kilas balik mengenai Di perusahaan juga demikian Ketika ada orangnya memang Kesannya Ha ha hi hi juga hati-hati teman-teman Yang niatnya anda ingin menjadi satu Pelembut hati Satu Menjadi teman hidup Kan niatnya begitu tuh Iya Tapi nyatanya malah Jadi motivator Ya motivator Tapi malah jadi kayak Apaan sih gitu Gue gak tau deh Itu gimana kalau untuk di perusahaan Kayak kan gini Yang kalau di perusahaan itu Perusahaan Mesti stay true to their mission Oke Kasih solusi Kan tujuannya bukan Cuma make profit Oke Sebagai mana yang namanya Mobil itu tujuannya Bukan cuman isi bensin Betul kan Oke Mobil itu tujuannya Untuk nganter lo dari satu titik Ke titik lain Nah tentukan dong titiknya Perusahaan juga sama Iya kan Nah misi itu Membutuhkan orang-orang serius Yang dipilih secara serius Untuk bisa menjalankan Organisasi secara serius Oke Gitu Karena kalau enggak Apalagi kalau dipilihnya Dengan tidak serius Kenapa gue bilang gak serius Karena untuk mengedepankan Orang yang gue lebih kenal Iya Itu Satu yang paling bahaya Der Iya Rasa ketidakadilan itu muncul Sehingga Orang-orang yang mustinya Bisa lo andalkan Untuk menjadi Gacoan lo Untuk bisa jadi Jaguan lo Menjalankan organisasi Supaya gak semuanya Bergantung ke lo Akhirnya akan menilai gini Nih bos gue Si Der ini Aneh juga ya Kenapa kok yang dipilih Orang-orang yang 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 Ya udah jelas gak guna Ya Hanya karena dia baru kenal Terus gue kalau gitu Gak ada harganya dong Paham ya Orang-orang yang udah lama Berkecimpung disitu Dan terutama Orang-orang terbaiknya Akan keluar Akan mental Jadi organisasi itu Akan dipenuhi Oleh orang-orang yang Gak punya pilihan lain Ada di organisasi itu Oke Dengan artinya menerima ordal Ya udah gak apa-apa Yang penting gue masih dapat kerjaan Nah Bisa bayangkan Bagaimana organisasi ini Bisa bersaing Dengan organisasi lain Bagaimana perusahaan ini Bisa bersaing Dengan perusahaan lain Bagaimana Bangsa ini Bisa bersaing Dengan bangsa lain Kalau isinya adalah Orang-orang yang Ya itu tadi Ordal yang gak benar Ordal yang dipilih Sekedar karena Gue lebih milih dia dah Gitu Gue gak peduli Yang penting gue milih dia Kayak gak ada yang lain Yang lebih baik Jadi ketidakadilan itu Menurut gue Flavornya paling buruk Bukan cuman flavornya Paling buruk Efeknya paling buruk Ya Dan Efek yang lebih parah lagi Tau gak apa Bayangkan Kalau kasih solusi Melakukan ini Close the door Melakukan ini Semua melakukan ini Dengan segala hormat Ini cara paling efektif Membuat industri nya Jadi gak relevan Bener gak sih Akhirnya lo akan Gak akan ada lagi Diskursus Semua akan Yaudah menurut bapak gimana Ya maaf ya Jadi kayak stasiun tv Yang ada di Bilangan senayan itu kan Yang gue gak harus sebut Betul gak Kenapa Karena proses pembiaran Yang berlangsung lama Gak ada lagi orang yang bisa Mengemukakan pendapat ya Kenapa Karena bos gue cuman Mau denger orang yang dia kenal Karena atasan gue Cuman mau ngangkat Orang yang bisa Ngomong Cuman bisa ngomong Iya sama dia Karena tuan gue Gak bisa mendengar Kata tidak Gue jadi Keinget tadi Barusan lo mention Close the door Gue banyak belajar Dari om Deddy Kobuzer Mengenai Sepertinya ini Nyambung dengan pembahasan kita Fenomenal Ordal Kenapa? Karena Gue setuju Amo om Deddy Kobuzer Ketika ada statementnya Gue tanya Om Kenapa podcast lo itu Yang studio lama Diisi sama Pras Teguh Iya betul ya Dime Pras Teguh kan nge-host disana Jadi disitu ada banyak Ada Ya kalau disebutkan Pastikan yang sering mampir kan banyak ya Ada Ozarang Kuti Ous Apalagi sih Tretan Muslim Dan lain sebagainya Salah satunya adalah Pras Teguh Gue nanya Kan lo bisa Pake yang ini om Gue sebut nama Mohon maaf gue gak bisa sebutin lah ya Kenapa gak pake yang ini Apa ini Yang ini Kenapa? Karena kan Satu udah sering muncul Dua akan membantu Exposure lo juga Tiga udah terkenal Dan empat memang Ya orang dalam kan Pastikan Lo juga sama dia juga deket gitu Dia bilang Orang dalam Gak gitu dari cara mainnya Sekelas Deddy Kobuzer nih Nah Sehingga Gue tanya Kenapa Pras Teguh Dia bilang Gue pake ilmu Dan gue objektif Oke Kenapa Pras Lo aja justru malah bertanya Bahkan kalau dipikir-pikir Malah Pras Teguh Pilihan yang terbaik Satu Karena udah melalui proses yang objektif Nah Dan Dan Ada ilmunya Betul ada ilmunya Bahkan kalau mau ditambahin lagi Gak lebih terkenal dibanding yang sebelum yang gue sebutin Kenapa om? Nah ternyata dia bilang Kenapa dia terbaik? Karena Lihat behaviornya penonton Kalau gue kasih ini Nanti gak bisa nge-grab market yang ini Otomatis Orang yang sebelah sini Dia akan ngeliat dari sini Nah menurut gue Rata-rata nilai tujuh atau delapan Meskipun gak memuaskan Misal gitu ya Akhirnya ngeliat Makanya gue agak ngeliat Bahwa Berarti Gue makin positif Dan gue ngukur Temen-temennya om Deddy Berarti keren-keren semua Sangat jauh dengan orang dalam Pas gue pikir-pikir lagi Oh ternyata mungkin Jangan-jangan belum tentu Bisa jadi Yang dekat sama om Deddy juga Ada yang bermain dengan orang dalam Makanya gue kadang ngeliat Gak melulu ternyata Orang-orang yang ada Bersamanya Itu sangat jauh dengan orang dalam Ternyata balik lagi ke orangnya ya Balik ke orangnya bagaimana menakar Soalnya adanya misalnya Gue temenan nama ABC Belum tentu juga si ABC Itu orang dalam Kan gini Kalau lo Gini-gini Secara kolektif gitu ya Derry punya Gue menyebut ada teman Ada sahabat Supaya ini-ini gue tau Bodo banget Pemisahan ini Tapi teman tuh yang sembari lalu Tapi sahabat tuh yang Begini Oke oke Gue Gue memberanikan diri Menyebut salah satu sahabat lo Karena gue juga ngeliat lo Sebagai sahabat gue Siapa? Lo Derry dan Rene Kenapa? Karena walaupun kita mungkin ketemu Seming Sepekan sekali Kita gak selalu ketemu Tapi ada hal-hal yang membuat kita Bisa sangat terbuka Untuk ngomong Dare Different conversation tuh bisa terjadi Hal sulit itu bisa terjadi Masih inget beberapa obrolan sulit Yang kita lalui bersama gitu kan Dalam proses ini Dan orang-orang di luar sana Mungkin gak paham Bahwa ini terjadi Tapi kan ada proses Betul ya Gue orang dalam kasih solusi gak? Iya Tapi kan bukan berarti Ke orang daleman ini Memungkinkan gue semena-mena Melakukan apapun itu Tiba-tiba gue bawa anak gue Der, tolong jadiin dia direktur dong Dikasih solusi Itu kan bermasalah jadinya Yang minta bermasalah Ini tadinya yang bermasalah Cuman gue nih Minta Tapi yang juga bermasalah adalah Lu Saat menerima anak gue Yang udah jelas Belum punya kesiapan Ada tiga masalah ya Satu lagi Yang bermasalah terakhir Tau gak siapa? Siapa? Anak gue sendiri Yang memberanikan diri Untuk masuk Sekedar karena pertemanan Dan dia tau Dia gak mampu Gila ternyata Orada sampe toksik banget ya Ada tiga Pengusulnya Bermasalah Penerimanya Bermasalah Pelakunya Penikmatnya Bermasalah Tiga-tiganya masalah Iya lagi Dan itu membuat semuanya Organisasi itu Bisnis itu Jadi gak efisien Jadi gak kompetitif Dan tiga-tiganya Pasti punya kebutuhan tuh disini Iya ini ilustrasi Menurut gue maaf Yang tadi kita gak jelas Ini ilustrasi ini deh Rene Gue ulangin lagi ya Gue sama Derry Deket Gue orang dalemnya Derry Oke Dan kemudian Gue bawa anak gue Sebut aja namanya Priyanka Karena gue yakin Anak gue mampu Gue yang yakin Kan pake ilmu lo tadi kan Ilmu dari Dedy Corbusier kan Ada objektifitas Ada ilmu Gue objektif gak? Enggak lah Kenapa? Gue bapanya Iya gak? Iya lah Sesayang-sayangnya gue sama dia Seobjektif-objektifnya sama dia Gue lebih sayang sama dia Dan kemudian pada saat gue menyorongkan ke lo Karena dia udah nagging Tau nagging ya Aku mau banget sama kasih solusi Kasih solusi kayaknya keren banget Aku doang dijadiin disitu Dan kalau gue bilangnya gini Ini juga masalah Cuman gak sebesar yang tadi ya Kalau yang tadi gue minta dia jadi direktur Gue minta Derry Boleh gak anak gue intern? Masih Masih acceptable Karena intern Kenapa intern masih acceptable Walaupun caranya mungkin gak asik gitu ya Ya magang oke lah Karena kan gak Mempengaruhi proses Dikasih solusinya secara signifikan Intern gak punya kuasa Intern itu cuman belajar Observasi Tapi kalau gue udah bilang Derry Bahkan langsung terima jadi karyawan ya Itu udah masalah Lo gak ngetes anak gue Lo udah gak melalui proses apapun Udah langsung terima Iya ya Enggak gue jadi kepikiran Ini sambil diskusi nih Berarti kan logikanya Kalau gue nerima Priyanka Anak lo ke gue Kan otomatis kan Lo jahat sama kasih solusi Iya Standarnya gue tuh keukur Iya Bahwa gue jahat ke kasih solusi Gue jahat ke karyawan gue yang lainnya Iya Dan gue jahat sama diri gue sendiri Lo jahat sama gue sebenernya Walaupun gue yang memulai jahat sama gue Dan Priyanka ini jahat sama Priyanka juga Kenapa? Karena dia gak mau ngukur Dia gak tau diri Nah ini terjadi Namanya bukan Rene Bukan Derry Bukan Priyanka Namanya siapapun di Republik ini Dan ini kerap terjadi Argumennya adalah Ya kan kita udah kenal Lah kan secara legal diizinkan Iya Tapi apa gak ada yang lain Yang lebih baik Apakah prosesnya sudah benar Apakah nanti pada saat ini Dibebankan ke dia Dia mampu Kan kalau kemudian Priyanka ada dikasih solusi Gak pernah ngerti podcast itu apa Terus ada perahara kayak yang lo lalui kemarin Nangis darah kan dia Iya lagi-lagi Memang benar Bener gak? Iya ya Kenapa? Karena bahkan Renat pun harus belajar dari lo Dan ada proses Kan lo gak Kita udah tau Proses itu kan gak bisa Gak bisa di Karbit tuh gak bisa Emang lo bisa jadi kayak begini Der Dengan sangat tenang Mencoba mengkaji masalah Walaupun kadang-kadang juga gak tenang gitu ya Apalagi dengan badan lo yang udah 38 kilo Dan terus Tapi ujungnya kan gini Ada layer upon layer of experience Tapi kalau layer of layer of experience Pengalaman-pengalaman yang lo bangun selama ini Lo hancurkan dengan mudah Hanya karena ingin nyenengin gue Itu problem dong Sekarang gini nih Gue jadi inget fenomenal tentang Manusia terbaik di muka bumi Yang pasti masuk surga gitu ya Nabi Muhammad SAW gitu ya Mengenai fenomenal orang dalam Ternyata bahkan Kalau teman-teman sadar Ya sepakat Kalau gue udah ngomong gini Gue tau Pasti anda Insya Allah gak akan pernah mencelanya Karena orang manusia terbaik seperti ini kan Siapa yang berani mencelanya Oke Nah gue rasa gue yakin setuju dengan Tentunya harus perlu dikaji Gue pasti pake Kisah yang sohi gitu Gak mungkin Dilarang berdusa Atas nama Rasul Salam gitu kan Suatu ketika Gue pernah dapet dari guru gue Ceritanya gini Tentang beliau orang dalam Ada Gue jadi inget nih Gimana gimana Wah Masya Allah Jadi waktu itu ketika Beliau bersama para sahabatnya gitu kan Raudi Allah Wa Anhum Ajumain Berjalan lah Bisa dibilang safar yang jauh lah Oke Ya bisa dibilang mungkin Dah hijrah dari kota ini Ke kota inilah Kasahnya seperti itu Terus jalan jauh gitu Terus tiba-tiba Minta ditunjukin jalan Biar tidak sesat Disitu ternyata sudah ada yang namanya Intrik-intrik orang dalam Oke Namun cerdasnya Bagi indah kita Nabi Muhammad SAW Ketika melihat bahwa Pake fulan aja Dia dari kubu kami Dia dari orang yang memang pilihan kami Dan juga muslim Dapet ya poinnya ya Kenal juga misalnya Dan seterusnya Ditunjukin jalan Jalan-jalan Set Kodarullah Masyafal Nyasar Luar biasa kan Wah Gimana nih Rasulullah SAW Bahwa langsung Kasih sabdanya Kasih perkataannya luar biasa Serahin sama ahlinya Tunjuk orang yang udah tepat Biar kita cepat nyampe lokasi Kurang lebih begitu ya Teman-teman ya Kisahnya Tau gak Disuruh penunjuk jalanan siapa? Siapa? Orang kafir Yang nunjuk langsung Orang kafir Karena apa coba? Dari kisahnya Akhirnya nyambung ke fikir-fikir Mau malah yang lainnya Bahwa Ketika Kita melakukan sesuatu Yang bukan Pada ilmunya Jangan anda yang melakukan Serahin sama ilmunya Cakep banget Dan maksudnya gue gini Sekarang kita bahas sedikit lebih dalam Mungkin kita butuh guru-guru Juga untuk obrolan setelah ini Kaidah ilmu itu Orangnya harus siap menerima ilmu Harus terus menimba ilmu Dan terus mengaplikasikan ilmu Jadi bener gak Der? Ada due process Ilmu itu kan bukan Bawa selembar kertas Baca Amin gitu kan Bukan gitu aja kan Tapi dia memang ada Proses yang tidak bisa di Tidak bisa dipercepat Proses yang memang harus melalui Kan untuk bisa orang itu tahu jalan tadi itu Kan artinya memang dia orang sono Yang hari-hari udah melakukan perjalanan itu Pengalaman Memang kompeten Memang dia faham Dan itu Gak bisa Makanya ketika dia ngeliat bahwa kayak Dia kan temen kita Dia percaya Dia juga bisa nunjukin jalan kita di perusahaan yang sebelumnya Misalnya gitu Lu bayangin Ampe aja dia orang sono Ilmunya kuat Dan lebih menohoknya Apa coba? Beliau nunjuknya Ke orang kafir Terus maksudnya membuktikannya apa? Seakan-akan dia balikin kan Istilahnya Ya ini Dia orang kafir Dia gak kita kenal Kita gak tau dia siapa Tapi kita tau dia bisa mengantar Karena memang udah porsinya Memang udah ilmunya disitu Nyampe Dia punya ilmu Tentang navigasi Gue jadi inget begini Gue inget disisi lain dari cerita itu Sider Ancaman justru Apa tuh? Apabila kita menyerahkan pekerjaan Kepada orang yang bukan ahlinya Hanya karena sekedar Itu saudaranya Itu anaknya Itu temannya Tinggal tunggu waktu Malah petaka akan terjadi Gak bisa Maksudnya Tersesat itu tadi Tersesat Ini makna ya Maksudnya Ini perusahaan juga kayak gitu Atau apapun itulah Kita lihat bahwa Ini batasannya baru hanya manusia biasa Bahkan eranya gak berdampingan dengan Para sahabat Terus menjadi tolak ukur bahwa Eh Masukin orang ini Tenang Percaya Tapi ini levelnya udah level Di para sahabat Yang segala macemnya Yang udah Menentukan satu Arah nih harus Ya logikanya mungkin Kalau dengan tujuan Jalannya aja Bisa nyasar-nyasar Oke lah Ini skalanya lebih penting Bawaan sama perusahaan Dan juga Bekerja untuk negara Misal Terus main-main Kita kan kocak ya Ini cuma sekedar jalan Bahkan rosulis ini Perkara jalan pun Gak apa-apa deh Istilahnya kan tau juga Ya penting kita nyampe gitu ya Agak lama dikit Gak ada urusan Ahlinya harus yang bawa kita Bayangkan ketika Jalan aja Gue tau kenapa misalnya Para sahabat Apa segala macem Menganggap bahwa ini hal penting Berapa banyak waktu yang kebuang Mungkin disitu harus berdagang Mungkin disitu harus beribadah Berapa banyak waktu Dan kalau ada seratus orang Tersesat seratus Satu jam artinya Tersesat Ada seratus jam produktif Yang tersesat Nyambung ke materi lu Yang waktu pekan lalu kan Hilang Berapa banyak kita Mengalami kezoliman Akhirnya mau kemana itu Aranya itu Perusahaan Atau mungkin Bangsa Itu sih Makanya nyambung ke fenomenal ini Juga banyak kisah-kisahnya Artinya memang Ordal ini bukan Sesuatu kewajaran Kita tidak boleh Melihat ordal ini Sebagai satu kewajaran Ini harus Dilawan Dalam berbagai bentuknya Gitu Yang paling gampang Kalau kita melihat Yang tidak tepat Dan kita punya Kedekatan dengan orang itu Ya obrolin Pak Kayaknya ada contoh Ada orang lain Yang lebih tepat Pak Pak Ini kayaknya Dia ngerti jalan Pak Yang Bapak baru tunjuk Peta aja gak bisa Pak Dia peta aja Gak bisa baca Dia butuh wis Pak Disini gak ada sinyal masuk Gitu kan Iya kan Osterfullah Israel Iya kan Bahkan masalahnya Yang Bapak tunjuk Juga gak bisa bedain Pak Antara asam olat Sama asam sulfas Tadi gue bisa ngundang Pak Doktor Sheikh nih Reza Abdul Jabbar Ahli pertanian Yang punya Suaminya Peggy Melatih Tepeggy gitu ya Tadi Bang Reza Gue undang Gue nanya Dia ngejelasin mengenai Dairy Susu kan Susu sapi Apa segala macem Apa fenomenalnya Artinya Beliau nyebutin tuh Beberapa brand Adoprenagen Enmama Apa segala macem Nanti akan kesana Monotisnya begini Apa segala macem New Zealand kita terbesar Disana tuh Memang luar biasa Terus gue nanya Oh susu-susu tadi tuh Berarti kan ada Apanya nih Gue mau nanya Kan kadang di depan Prenagen ada tulisannya Asam Folat kan Gue nanya Sebenernya bedanya apa Gue beneran nanya Memang gue gak masuk Tendensi kemana-mana Kok lu gak percaya sih Iya gue Gue tuh gak pernah Ngeliat lu punya tendensi Sama sekali Yang punya tendensi itu Gue kan gue Maka yang sarkas gitu kan Terus gue nanya Gue bilang Bang Coba lu jelasin Antara bedanya itu apa Karena penting Bagi ibu hamil Gue digas Digas tuh maksudnya kayak Dimarahin 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 dalam arti Bukan ke gue Tapi bagi orang yang masih Berpikir seperti itu Dimarahin gue gini Gila nanti nyala sembarangan Ini asam Folat Sama asam Sul Lah bener Bener gue Bedanya apa sih Yang satu Buat ibu hamil Yang satu buat aborsi Mati gak Gue langsung lemes Makannya gue diomelin Tanya Rimas Gak bisa nih buat aborsi Aborsi Nanti jangan ngaur Kalau ngasih edukasi Lihat ya Lihat ya Sama-sama urusannya bayi Sama-sama urusannya nyawa Yang satu Buat menyehatkan kandungan Yang satu Buat menggugurkan kandungan Bayangkan ketika materi itu Keluar Ke Target audiens yang lagi Disasar Ini gak ini Suma sedikit edukasi aja Maksudnya mengenai seperti ini Berarti Lagi-lagi Serain sama Ilmunya Allah lindungi kita Dari kesalahan-kesalahan Yang kayak begitu ya Yang bisa mencelakakan Banyak orang Sekarang gini Ada yang nangkep langsung Ibu-ibu Ini gue ngomong global ya Gue gak bilang kemana-mana ya Oh gitu kak Catat kan Nyuruh suaminya beli kan Beli asap Diaduk kan ke air Diminum Aborsi Gugur tuh bayi Wah hati-hati men Maksud gue ini hal yang serius loh Tentang Ilmu Bener gak? Iya makanya nanya sama ahlinya Dan terakhir kayaknya der Ya supaya kita gak kepanjangan Nanti kita bermasalah lagi Kepanjangan kan der Halo Ya Pak Pirri Tolong tangkep Pak Orang depan saya sarkis sekali Pak Oh iya Oh Bapaknya yang udah gak ada ya Gue cuman pengen bilang gini der Kalau yang namanya keluarga Tersesat kan yang dibawa keluarga Bener ya der Iya bener lah Iya kan Kalau perusahaan yang tersesat Perusahaannya der Iya Kalau bangsa yang tersesat Yang dibawa bangsa bahaya der Coach KSI Solusi selamat menikmati